Masuk kita pada bagian berikutnya yaitu motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan oleh setiap wajib pajak dengan tujuan agar beban pajak yang harus dia bayar itu menjadi lebih efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain ingin agar pajak menjadi lebih efisien, perencanaan pajak juga timbul karena ada beberapa hal yang membuat adanya motivasi melakukan perencanaan pajak. Kita akan bahas motivasi kenapa dilakukan perencanaan pajak. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan atau teks polisi. Apabila kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh fiskus terdapat celah, maka dimungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan dirinya tentunya. Jadi adanya kebijakan perpajakan yang membuat celah sehingga wajib pajak ingin memanfaatkan celah tersebut agar pajaknya menjadi lebih efisien. Kebijakan pajak yang punya kut di dalamnya yaitu yang pertama, jenis pajak yang akan dipungut. Apakah pajak tersebut termasuk ke dalam pajak langsung atau pajak tidak langsung? Hal ini penting karena setiap pajak memiliki sifat perlakuan pajak yang berbeda. Seperti contoh, biaya masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan hal ini menguntungkan bagi wajib pajak karena mengakibatkan laba menjadi lebih besar. Sedangkan pajak penghasilan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ini berarti merugikan. Hal ini perlu dilakukan siasat bagaimana caranya agar bisa menjadi lebih efisien. Contoh lainnya adalah PBB yang termasuk ke dalam pajak langsung. Sehingga wajib pajak harus bisa memanfaatkan aset yang dia miliki karena baik aset tersebut dimanfaatkan ataupun tidak tetap harus membayar PBB di setiap tahunnya. Dan adanya PBB itu dikarenakan WP memiliki aset yang termasuk ke dalam objek pajak PBB. Jadi merupakan kerugian apabila memiliki aset namun tidak dimanfaatkan dan tidak menghasilkan uang. Karena dimanfaatkan atau tidak, seperti contohnya gedung. Gedung itu dimanfaatkan mungkin hanya sebagian, maka itu menjadi merugikan. Karena PBB yang dibayarkan tetap untuk gedung semuanya, bukan yang dipergunakan saja. Contoh lainnya yaitu pajak tidak langsung seperti PPN. Apabila kita ingin PPN yang kita bayar itu kecil, maka harus ada pengaturan. Berapa banyak yang kita jual, berapa banyak yang kita beli. Selisihnya akan kita bayar. Dan itu bisa diperkirakan dari awal mulai perusahaan dalam periode tertentu. Berikutnya yang B adalah subjek pajak. Apakah subjek pajak termasuk ke dalam subjek pajak pribadi atau subjek pajak badan? Karena pelakuan untuk keduanya berbeda. Contohnya yaitu transaksi modal perseroan atas dividen dan keuntungan modal. Dimana atas pemainan dividen kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha itu berbeda. Jika pemegang sahamnya perorangan dikenakan tarif progresif pasal 17 yang kita sudah hafal. Terdiri dari 4 lapisan. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sedangkan apabila yang menerima dividen tersebut adalah berbentuk badan dikenakan tarif tetap sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Termasuk ke dalam perencanaan pajak juga dengan memutuskan kita akan menjadi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Karena perpajakannya berbeda dan tarifnya pun berbeda. Hal ini merupakan celah hukum. Jadi kita bisa memilih mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Apakah menjadi WPOP atau WP badan? Berikutnya adalah objek pajak. Apakah transaksi atau aktivitas yang dilakukan masuk ke dalam objek pajak atau tidak? Apakah salah satu transaksi tersebut merupakan misalkan objek pajak penghasilan pasal 21 atau 23? Hal ini sangat penting diketahui mengingat perlakuan, tarif, dan pelaporannya berbeda untuk setiap pasalnya. Seperti contoh, tidak semua membeli barang itu mengandung di dalamnya PPN. Karena ada beberapa yang dikecualikan di dalam PPN. Apabila kita selalu membayar PPN untuk setiap transaksi, itu akan merugikan. Padahal transaksi tersebut tidak mengandung PPN. Dan kita harus membayar PPN-nya. Seperti contoh, kita membeli makanan. Makanan itu bukan termasuk ke dalam objek PPN. Sehingga apabila kita membayar makanan, kemudian makanan tersebut diharuskan membayar PPN, kita berhak untuk menolaknya. Yang keempat, yaitu tarif pajak. Yaitu apabila satu objek memiliki kemungkinan dua tarif, maka dipilih tarif yang paling rendah. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien. Contohnya adalah penghasilan yang didapatkan oleh perseorangan atas bisnis. Jika usaha tersebut dimiliki oleh perseorangan, maka dikenakan tarif progresif pasal 17. Yang paling kecil, tarifnya itu 5%. Namun, jika dibuatkan menjadi satu bentuk badan usaha, maka bisa menjadi tarifnya 0,5%. Yang termasuk ke dalam UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Tarif pajak ini sebenarnya bisa kita pilih mana yang lebih menguntungkan. Dan tergantung pada penghasilan bruto yang kita miliki. Pembahasan akan dilanjutkan nanti di bab-bab berikutnya tentang tarif ini. Hal kedua, yang menjadi motivasi mengapa dilakukannya perencanaan pajak yaitu undang-undang perpajakan atau tax law. Undang-undang dibuat oleh manusia. Pasti, setiap yang dibuat oleh manusia akan ada kekurangannya atau kesalahannya. Dan kekurangan dan kesalahan ini menjadi celah hukum yang bisa kita manfaatkan untuk membayar pajak lebih efisien dengan melakukan perencanaan pajak. Karena tidak lengkapnya undang-undang, maka diterbitkanlah ketentuan lain untuk melengkapi undang-undang. Seperti ada peraturan, dirjen pajak, dan surat edaran, dan lain sebagainya. Namun tentu, peraturan ini seringkali tidak mengatur secara jelas. Bahkan, seringkali juga terdapat kontradiksi dengan undang-undang. Hal ketiga, motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu administrasi perpajakan atau tax administration. Administrasi perpajakan di Indonesia selalu menjadi masalah yang sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan. Alasannya karena kita tidak bisa menyamakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Seperti sarana dan prasarana di wilayah Jawa Barat, kita tidak bisa samakan dengan wilayah di luar Jawa. Mungkin ada kurang dan mungkin juga ada lebihnya. Hal ini menjadi masalah karena sarana-prasarana itu menjadi hal yang utama. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa yang pertama strategi untuk meningkatkan perpajakan di tahun 2019 itu untuk kepatuhan. Dan kepatuhan itu erat kaitannya dengan sarana dan prasarana. Banyaknya sarana dan prasarana yang tidak merata ini antara pulau satu dengan pulau lainnya membuat modernisasi yang dilakukan oleh Viskus menjadi kurang efektif. Sehingga masih banyak kekurangan dalam melakukan administrasi perpajakan. Contohnya misalkan pada PPN. Setiap transaksi yang mengandung PPN diwajibkan membuat faktur pajak dan pada saat ini sudah diwajibkan faktur pajak berbentuk elektronik. Untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik ini membutuhkan koneksi internet. Sedangkan di Indonesia belum merata koneksi internetnya atau tidak semua wilayah memiliki koneksi internetnya. Masalahnya apabila tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik akan dikenakan sanksi. Ini tentu merupakan masalah bagi wilayah-wilayah yang susah untuk mendapatkan koneksi internet yang bagus. Sehingga Viskus membuat solusi menyimpan satu kantor pajak di sana untuk membantu para wajib pajak membuat faktur pajak. Namun hal ini tentu menjadi lebih ribet lagi dibandingkan dengan yang ada di kota. Yang akibatnya nanti akan mengakibatkan banyaknya yang tidak mau membuat faktur pajak sama sekali. Selama ada ketiga motivasi ini, maka perencanaan pajak akan selalu tetap dilakukan. Seperti kebijakan perpajakan yang tidak jelas atau ada pilihan untuk kita memilih. Kemudian yang keduanya ada undang-undang perpajakan yang seringkali tumpang tinggi bahkan berlawanan. Atau yang ketiga adalah administrasi perpajakan yang kertaidannya dengan sarana-prasarana. Terima kasih telah menonton!